we are heroes tonight, we will fly above the sky, we are heroes tonight Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang ya teman-teman ya Selamat berdua bersama dengan saya di sejatan Kulitama Pada kesempatan hari ini saya akan berdua bagi video Tentang apa yang saya katakan di kelapa salinia ini di tepatnya kelapa salinia Nanti teman-teman bisa melihat apa yang saya katakan disini Nah, saya belomnya, buat yang baru bertabung atau kelapa salinia ini silahkan teman-teman langsung belajar dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda lompeng ayat supaya teman-teman dapat memberi kawan notifikasi gratis dari video-video yang menekan saya atur Oke teman-teman, silahkan langsung belajar dan simak video ketiga-tiga di tepun atau yang ketiga Terima kasih dan selamat menikmati Sekarang ada di kelapa sawit ya Apa yang kita lakukan di perkebunan kelapa sawit biasanya ya Tepatnya di daerah cirkus, daerah langkap ya Masuk daerah Teluk Intan, Malaysia Oke, pertama-tama yang kita lakukan biasanya di kelapa sawit adalah membuat timbangan Nanti saya akan tunjukkan Nah, mula-mula ini yang kita buat ya Ini yang kita buat struktur timbangan untuk kelapa sawit ya Nah, jadi kelapa sawit jika datang ya akan ditimbang disini Seperti ini ya, bentuk timbangannya Struktur timbangan untuk kelapa sawit ya Seperti ini ya teman-teman timbangan untuk kelapa sawit Mungkin buat teman-teman yang buat bekerja di tepun kelapa sawit Ketika ditimbang menggunakan truk atau loria disini Akan ditimbang disini perabatan Seperti ini ya Nah, selain dari timbangan ini yang kita buat ya Kita juga membuat struktur bangunan lain di sekitar bangunan ini Yaitu kita membuat tempat timbangan kelapa sawit disini Luasnya ini agak luas ya Nah, seperti ini kita juga membuat bangunan ini Sudah selesai ya Lumayan luas Ini tempatnya untuk menimpun kelapa sawit yang sudah ditimbang ya Jadi kelapa sawit yang sudah ditimbang itu akan diletakkan disini disimpan Baru kemudian dijual ya Untuk keluasannya ini agak luas ya Sebentar kurang lebih 2 dalam 20 meter ya Lebar dan panjangnya Sebentar 25 sampai 30 meter ya Disamping timbangan ini Untuk pengecorrenannya sendiri ya teman-teman Dan kita beli menggunakan premix Konkret ya Jadi berapa meter kita akan beli dan kita cor Sama-sama seru grup seperti ini Agak luas ya Nah, ini adalah tempat penyimpanan kelapa sawit Buahnya setelah ditimbang disini Setelah ditimbang disini Kelapa sawit akan disimpan disini terlebih dahulu Sampai ada pembelinya ya Jika sudah datang maka pelapa sawit akan dinaikkan ke truk Kemudian akan ditawa keluar ya Seperti itu Nah, selain dari tempat penyimpanan kelapa sawit ini Nah, kita juga disini membuat tempat untuk pembersihan ya Untuk membersihkan pan atau tayar disini Sebelum menuju ke jalan raya Maka akan lebih dahulu akan dicuci disini Ini akan diisi air kemudian bannya akan dicuci Supaya tidak mengotori tepi atau di dalam jalan raya ya Oke Nah, disini adalah tempat tujiannya Tujian yang lupan dan tayar Ini adalah bentuknya tempatnya Supaya Tuan Tayar itu bersih, tidak kotor Setelah melewati bangunannya Meskipun itu daerah nantinya disini di asfal Nanti takutnya ya Nanti kotor nanti terbuka akan disini Nah, selain itu Seperti yang teman-teman lihat Kita juga membuat satu ofis ya Satu ofis untuk mengontrol bagian timbangnya perakatan Nah, ini yang sudah kita buat ya teman-teman Nah, bangunan ofisnya Ini disamping timbangan Berupa satu ruangan Satu pilih tandas Kemudian di belakangnya itu Belum selesai di plaster ya Itu adalah pilih Ini belum selesai di plaster Sedikit lagi kita akan kerjakan Dan ini adalah ruangan Di dalam ofis ya Nah, sekian dulu ya teman-teman Selamat bertemu kembali Di video yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton